Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Chrome Bank Apakah Chrome Bank itu bank yang aman? Oke, kita bahas sekarang ya Jika kita membahas tentang keamanan suatu bank Ya tentunya kita yang pertama lihat dulu apakah bank ini legal atau tidak begitu Dari situs resminya chrome.id, titik Chrome Bank Indonesia TBK berizin dan diawasi oleh OJK Serta merupakan peserta penjaminan simpanan atau LPS Jadi dari segi legalitas, Chrome Bank ini adalah bank yang aman Kan OJK pun sudah memberikan izin dan pengawasan kepada Chrome Bank Ya artinya Chrome Bank ini adalah bank yang legal, bukan skam dan bukan tipu-tipu Ya jadi dari yang pertama dilihat legalitasnya itu sudah aman Yang kedua adalah kita lihat siapa pemiliknya Sama seperti kalau kita itu meminjamkan uang Ya kita harus tahu dulu kita meminjamkan kepada siapa Apakah orang tersebut aman, terpercaya atau tidak gitu ya Pemilik Chrome Bank Sejarah dari Chrome Bank sebenarnya Chrome Bank ini sudah berdiri Sudah lama banget ya teman-teman Sudah berdiri sejak 1957 Awalnya itu bernama Bank Pengembangan Nasional lalu berganti lagi menjadi Bank Bisnis Internasional Ya saya sekit aja prosesnya Dan pada tahun 2021 Bank Bisnis Internasional ini diakuisisi oleh PT Financial Technology Indonesia Nah sebagai informasi aja PT Financial Technology Indonesia itu adalah pemilik dari Credivo Ya mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan aplikasi Credivo ini ya Penggunanya itu sudah banyak banget yaitu 10 juta pengguna dengan rating yang sangat baik ya 4,8 Jadi Credivo ini adalah aplikasi atau perusahaan keuangan atau disebut Fintech Financial Technology Kalian bisa meminjam uang di Credivo ini dengan cicilan yang sangat rendah Nah setelah Credivo ini mengakuisisi Bank Bisnis Internasional Lalu diubah menjadi Chromebank ya namanya diubah menjadi Chromebank pada tahun 2023 Nah jadi sudah jelas ya bahwa pemiliknya itu adalah perusahaan pemilik Credivo Kalau dilihat-lihat sih dari perusahaannya sih sudah terpercaya ya teman-teman Karena Credivo ini sudah punya nama banget di Indonesia Siapa sih yang nggak tahu Credivo bisa dibilang ini adalah perusahaan atau aplikasi pinjol ya Pinjaman online yang cukup terkenal di Indonesia Yang ketiga dengan bunganya yang sangat tinggi apakah produk tersebut benar-benar aman? Oke kita coba buka aplikasi Chromebanknya ya Nah seperti yang teman-teman tahu bahwa Chromebank ini menawarkan bunga yang sangat tinggi Dimana untuk bunga dari tabungan utamanya itu bunganya 6% per tahun Sedangkan untuk depositonya bunga depositonya sampai 8,75% per tahun ya Jadi tinggi banget bahkan lebih tinggi dari bank-bank lainnya Pertanyaannya apakah ini aman? Sebagai informasi LPS lembaga penjamin simpanan itu hanya menjamin tingkat bunga pinjaman Untuk bank umum ya Chromebank itu termasuk bank umum LPS hanya menjamin bunga maksimal 4,25% saja Jika lebih tinggi dari 4,25% maka LPS tidak akan menjaminnya Lalu untuk bank BPR itu 6,75% Lalu untuk bank umum falas 2,25% ya Jadi Chromebank itu termasuk bank umum dia Dan maksimal LPS itu menjamin 4,25% saja Nah karena Chromebank ini memiliki bunga yang lebih tinggi dari 4,25% Maka produk yang tersedia di Chromebank tidak dijamin oleh LPS Jika misalnya bank ini bangkrut ya uang kalian itu tidak akan dijamin oleh LPS teman-teman Oke jadi dari segi penjaminan dari LPS Chromebank ini kurang aman Tapi gini ya teman-teman Chromebank ini termasuk bank yang baru Bunganya ini adalah promo dia Jadi tujuan Chromebank memberikan suku bunga yang sangat tinggi itu adalah Untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dan mendapatkan modal sebanyak-banyaknya Sehingga Chromebank ini mempunyai likuiditas yang tinggi ya Karena perputaran uangnya itu banyak biaya begitu Nah setelah nasabahnya itu banyak Maka perlahan bunga dari Chromebank ini Produk dari Chromebank ya Baik itu tabungan maupun depositonya akan diturunkan perlahan ya Sama seperti si bank Si bank dulu bunganya juga tinggi banget sampai 7% Dan sekarang sudah turun-turun terus Sekarang menjadi 3,25% ya kalau nggak salah Dan sekarang sudah produknya sesuai dengan presentase yang dijamin oleh LPS Begitupun juga dengan Chromebank ya suatu saat pasti akan diturunkan Jadi selama perusahaan dari Chromebank ini baik-baik saja ya Tabungan kalian akan aman-aman saja ya Jadi nggak ada masalah Kemungkinan untuk bangkrutnya dari Chromebank ini juga sangat kecil ya Jadi menurut saya ya masih aman lah ya teman-teman Oke jadi segitu dulu review dari keamanan dari Chromebank Jadi overall ya masih aman lah ya Jika kalian menaruh uangnya sekitar puluhan juta itu masih aman Lain halnya kalau kalian menyimpan uangnya disini Ratusan juta begitu ya Menurut saya kurang aman sih ya Menurut saya lebih baik di bank-bank besar saja Kalau uang yang masih puluhan juta begitu Disini masih bagus kok Oke sampai disini dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah